Hari Pasca Terjangan Banjir Bandang, pemisah yang menerjang Sekolah Dasar Negeri 106 AJ Tunggal di Desa Cijampe, Kejamatan Ujung Barung, Kota Bandung, pihak sekolah mulai melakukan pemulihan. Bahkan para murid pun terus serta untuk membantu mengumpulkan barang-barang yang masih layak untuk digunakan. Rencananya pemisah kegiatan belajar-mengajar tersebut akan mulai dilakukan pada Senin pekan depan. Cuaca cerah Jumat pagi digunakan oleh para guru SD Negeri 106 AJ Tunggal Cijampe, Kejamatan Ujung Berung, Bandung, untuk membereskan barang-barang Pasca Terjangan Banjir Bandang. Ratusan buku pelajaran yang masih dapat digunakan dijemur di bawah sinar matahari lantaran hampir seluruh buku basah. Tak hanya para guru, murid-murid mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 turut membantu mengumpulkan barang-barang yang masih layak untuk digunakan. Tiga ruangan kelas yang sebelumnya porak-poranda kini tampak bersih dan tertata rapi dan siap digunakan untuk belajar-mengajar. Rencananya kegiatan belajar para siswa SDN 106 AJ Tunggal akan dilaksanakan mulai Senin pekan depan dengan pembagian ruangan kelas. Sebagian siswa akan belajar menggunakan tiga ruangan yang sudah rapi dan sisanya akan belajar di masjid serta di rumah para guru. Beres-beres ruangan kelas, jemur-jemur buku yang masih bisa terpakai, yang masih bisa terpakai. Pokoknya ngamankan buku, buku sama bangku-bangku. Berarti rencana memang belum bisa dipakai semua bu ya? Belum, ya itu kan yang dua jelas ustaz. Yang dua itu biasanya dipakai kelas tiga. Sekarang tidak bisa dipakai. Nanti untuk ujian anak kelas nama? Insya Allah sudah dikondisikan, dari jelas juga sudah ada arti, masalah. Mungkin mudah-mudahan bisa disini semua. Meski tidak seluruh siswa akan mulai belajar di sekolah, namun mereka tampak senang dapat kembali melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Sementara itu, tembok perpustakaan yang jebol diterjang banjir bandang belum diperbaiki dan masih menggunakan karung berisi pasir dan batu sebagai fondasi sementara menahan aliran air. Pihak sekolah berharap, Dinas Pendidikan dan Pemkot Bandung segera melakukan renovasi agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Yuwana Kurniawan, Bandung TV